Bagaimana seseorang ketika dia akan meninggal dan diperlihatkan oleh dua malaikat ini dua malaikat Pemandangan-pemandangan neraka yang akan didiaminya Dia panik Dia gusar Dia bingung Hilang keseimbangan Apakah di saat seperti itu seseorang masih ingat untuk berucap La ilaha illallah Tidak kau muslim Lupa Ketika gempa kita lupa segalanya Bahkan tidak tahu caranya membuka pintu rumah Bagaimana ketika mau meninggal dan kita diperlihatkan neraka yang akan kita guni Na'udzubillah min dhali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yawmiddin amma ba'du Fa ya ibadallahu usikum wa iya ya nafsi bi taqwa Allahi wa ta'atihi Fa qada fa'azal muttaqun Kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan ni'mat karunianya kepada kita Sehingga pada hari ini kita masih bisa diberi kehidupan Kehidupan yang baik Kesehatan Dan rasa paling utama adalah Perasaan iman Dan menjadi seorang mu'min Kau muslimin yang dirahmati Allah Kita doakan Dengan selalu mengucap salawat kepada Rasulullah s.a.w Mudah-mudahan Dengan salawat itu Kita semuanya mendapatkan Anugerah syafa'atul utma Dari Rasulullah s.a.w Kau muslimin yang dirahmati Allah Ayat yang tadi saya baca Barang siapa Yang menginginkan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia harus beramal soleh Beramal soleh artinya Beramal yang sesuai Soleh artinya sesuai Wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada Dan supaya tidak Menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Kau muslimin bertemu dengan Allah adalah Sesuatu yang paling diinginkan oleh setiap makhluk Kalau kita sebagai manusia Apalagi seorang mu'min Tidak menginginkan bertemu dengan Allah Itu adalah sebuah ketidaktahuan yang sangat fatal Karena tujuan kita hidup di alam dunia ini Adalah untuk mempersiapkan Memantaskan diri kita Bagaimana kita bertemu dengan Allah nanti di yaumil qiyamah Dalam sebuah ayat Di dalam surat al-insyikob Beberapa ayat Allah berfirman Ada dua macam orang ketika masuk Di dalam alam akhirat Yang satu Bertemu dengan Allah Berhadap-hadapan Diberi catatan amal Secara terang-terangan Di depan orang tersebut Dan yang kedua Adalah Orang yang catatan amalnya Diberi dari arah belakang Dan dia Hanya akan Berteriak Celakalah aku Mengapa? Karena orang seperti itu akan masuk ke neraka Kau muslimin yang dirahmati Allah Dengan demikian Kita membutuhkan sesuatu Supaya kita bisa bertemu dengan Allah Dan pertemuan kita dengan Allah itu membahagiakan Adakah yang tahu apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah Kunci surga Kunci surga Tentu kita semuanya sudah pernah mendengar Kunci surga itu apa? Miftahul jenna Miftahul jenna Miftahul jenna Kunci surga adalah Kalimatul tawheid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Maka Pertanyaannya adalah Kapan kunci itu kita butuhkan Kapan kunci itu kita butuhkan Kapan kunci itu kita butuhkan ketika kita Sakaratul maun Ketika kita menghadapi kematian Rasulullah dalam sebuah hadis Direwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal Beliau bersabda Mengkana Akhiru kalamihi Barang siapa yang Kalimat terakhir yang diucapkannya Sebelum meninggal La ilaha illallah Dakhul al jenna Seseorang yang sebelum mati Kalimat terakhir yang diucapkan adalah La ilaha illallah Maka dia pasti Masuk surga Mudah sekali Masuk surga Mudah atau mudah? Mudah sekali Karena hanya La ilaha illallah Masalahnya untuk mencapai Saat dimana Kita harus mengucapkan La ilaha illallah Itu yang tidak mudah Mengapa Saya akan bercerita Dalam sebuah Tafsir Yaitu Tafsir al-Baghawi Dikatakan sedikit panjang Tapi saya ringkas Seseorang Yang meninggal Huslul khotimah Akan disambut Dengan Sebuah Ayat Berbunyi Ya ayyatuhan Nafsul mutmainna Di dalam Tafsir Dikatakan Ketika seseorang Menghadapi kematian Dan orang ini Termasuk orang yang baik Yang nanti akan jadi Penghuni surga Maka Allah mengutus Dua orang malaikat Dia dibekali Sebuah potongan Pemandangan surga Ditunjukkan kepada Orang yang akan meninggal Lalu Malaikat berkata Wahai Ruh Yang toyib Ruh yang toyib Ruh yang toyib itu Adalah Ruh Yang di dunia Melaksanakan Perintah Allah Dan meninggalkan Larangan Allah Dia akan menjadi penghuni surga Akan ketemu dengan Allah Keluarlah dari badanmu Dan lihatlah Masuklah ke dalam surga Ketika Kita mau meninggal Kau mu'minin Kita melihat Kemana kita akan pergi Kemana setelah kita keluar Dari jasat kita Apakah kita pergi ke surga Atau kita pergi ke neraka Semuanya Diperlihatkan Barang siapa Yang akan masuk ke surga Dia diperlihatkan Kebahagiaan yang luar biasa Ketika itu Hatinya tenang Makanya disebut Ya ayyatuhan Nafsul mutmainna Artinya Wahai jiwa yang tenang Ketika itu Dia melihat kebahagiaan yang luar biasa Kuburnya luas Luasnya kubur seseorang Yang akan masuk surga Adalah 70 zirok Satu zirok sekian Satu zirok sekitar 50 cm Artinya 35 meter Kali 35 meter Padahal Pada kenyataannya Kuburnya tidak lebih dari 2 meter panjangnya Tapi kemudian Oleh Allah Kubur itu disuruh Untuk Meluaskan diri Menjadi Begitu luas Dan apabila seseorang Mempunyai sesuatu Dari Al-Quran Maka dikubur itu Al-Quran akan menjadi penerang Tapi kalau dia tidak Mempunyai sesuatu Atau pahala maksudnya Tidak pernah membaca Al-Quran Jarang membaca Tidak hafal Tidak melaksanakannya Kalau tidak melaksanakannya Tidak mungkin Seseorang pasti melaksanakan Al-Quran Sehingga dia masuk surga Dia akan dibuatkan Sebuah cahaya Seperti matahari Di dalam Kuburnya Tetapi kaum muslimin Bagaimana seseorang Ketika dia akan meninggal Dan diperlihatkan oleh Dua malaikat Ini dua malaikat Pemandangan Pemandangan neraka Yang akan didiaminya Dia panik Dia gusar Dia bingung Hilang keseimbangan Apakah di saat seperti itu Seseorang masih ingat Untuk berucap La ilaha illallah Tidak Tidak kaum muslimin Lupa Ketika gempa Kita lupa Segalanya Bahkan tidak tahu Caranya membuka Pintu rumah Bagaimana ketika Bagaimana ketika Mau meninggal Dan kita diperlihatkan Neraka Yang akan kita Huni Dia tidak akan Mampu mengucapkan La ilaha illallah Untuk itu Kaum muslimin Malam ini Saya khusus Menyampaikan Ceramah ini Bagaimana Allah telah Menuntun kita Untuk nantinya Bisa mengucapkan La ilaha illallah Sebelum kita meninggal Allah berfirman Menggana Yerjuliqa rabbihi Barang siapa yang Menginginkan Bertemu dengan Allah Falyamal Amalun soliha Maka beramallah Dengan amal yang Sesuai Amal solih Kaum muslimin Kita selalu Mengatakan Amal solih Tapi amal solih itu apa Solih artinya Sesuai Sesuai dengan apa Dengan yang diperintahkan Dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu namanya Syarat Yang pertama Adalah Amal solih Dan yang kedua Syarat utama Untuk masuk Sorga Adalah Walayushrik Bi'ibadati Rabbihi Ahada Tidak Mensyirikan Tidak Syirik Tidak Menyekutukan Allah Ketika berdoa Kholison Murni Hanya kepada Allah Ketika kita Melaksanakan Ibadah Seperti Tarawah Ini Kholison Lillah Bukan agar Kelihatan Puasa Bukan agar Kelihatan Kita orang Yang melaksanakan Khiyamul Bukan demi Fakhr Bukan demi Segala-galanya Yang ada Di dunia Tidak Tapi Kholison Lillah Karena Allah Tidak mau Disekutukan Allah Sangat Pencemburu Dia tidak mau Disekutukan Dengan apapun Yang bisa kita Nikmati Di dalam dunia Kau muslimin Satu tips Yang diberikan oleh Abdullah Ibn Amr Beliau mengatakan Seseorang Yang ingin Masuk surga Dan ingin Bisa mengucapkan La ilaha illallah Ketika sebelum Meninggal Dia harus Istiqamah Dalam Satu hal Saja Tapi Dia konsisten Apapun itu Amal baik Satu saja cukup Khususnya Kita Mengamalkan Kalimah Tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Istiqamah Itu masalahnya Apa itu Istiqamah Yang pertama Istiqamah Bin Lisan Mengucapkan Dengan lisan Terus-menerus Yang kedua Istiqamah Dengan Hati Hati Ketika kita Mengucapkan La ilaha illallah Hati kita Ta'alluk Ta'alluk itu Tersambung Dengan Allah Dan Yang terakhir Adalah Istiqamah Dengan jiwa Yaitu Kalau kita Sudah La ilaha illallah Maka Di aplikasikan Di aktualisasikan Dalam kehidupan kita Dengan sepenuh jiwa Kita Melaksanakan Perintah Allah Dan menjauhi Larangan Larangan Allah Ada 10 Yang harus kita lakukan Dan saya tidak mungkin Menyampaikannya Karena sudah Terlalu lama Insya Allah Saya akan menyampaikannya Besok pagi Ketika Selatalah Salat subuh Wallahul hadhi Ira'at suratihil mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marjana Laborpuruk Parintah Phab Cremas Pakek 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 Terima kasih.